bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada servisan printer Epson L2210 210 220 yang mengalami mati total jadi ini di pencet tidak nyala sama sekali tutorial ini berlaku untuk printer Epson seri yang lainnya jadi ada beberapa tahap yang harus dilakukan di cek ketika printer itu mengalami mati total bisa karena tombolnya yang bermasalah Hai bisa karena adaptornya yang bermasalah bisa karena kabel listriknya yang bermasalah bisa juga karena botnya yang bermasalah sedangkan penyebab dari mati total biangkeroknya bisa karena bot yang headshot head print yang ngeshot atau bisa juga voltase listrik naik turun bisa juga karena printer di bot atau diadaptornya kemasukan semut biasanya buat sarang semut itu bisa menjadi penyebab printer mati total nah ini dipencet tidak nyala sama sekali Oke kita cabut kabel listriknya ya dicabut kabel listriknya terus kita bungkar printernya ya sasaran pertama kita lihat switch nya tombol on off nya terus adaptornya baru kita cek di botnya ya urutannya seperti itu kita buka printernya untuk printer seri ini untuk ngecek adaptor kita harus buka casing sebelah sana ya untuk seri yang lain mungkin enggak terlalu ribet eh buka seperti ini tapi untuk seri ini kita harus buka casing sebelah kiri oke kita buka lupa seberupnya terus ini kita lepas ya ini kita lepas ini kita lepas ini nah ini kita lepas selanjutnya sekrup ini kita lepas terus kita lepas kabel scannernya kabel scannernya kita lepas kabel ini ya yang besar setelah itu kita lepas scannernya nah yang paling mudah kita cek tombol ini tombol ini tidak ada masalah kelihatannya ya terus ya kalau ngecek ini ini setelah buat anu setelah adaptor aja dulu jadi kita ini kita ini kita lepas ya ini kita lepas caranya dibawah ini ada kuncian ya pakai obeng main ini ini di sini ini di sini congkal nah seperti itu sini juga congkal nah kita lepas ini hal pertama yang kita cek adalah adaptornya ya adaptornya dan yang pasti ya dan yang pasti ketika printer itu yang rusak botnya namanya yang penyebab mati total botnya ketika ditencepin kabel listrik masih ada bunyi hit gitu ya itu botnya tapi kalau ditencepin kabel listriknya ini tidak ada bunyi hit itu berarti apa namanya adaptornya kita coba untuk printer ini kalau terdengar bunyi hit berarti botnya yang bermasalah tapi kalau tidak ada bunyi hit berarti adaptornya nah ini nggak ada bunyi hit ya dipencet juga nggak ada bunyi hit berarti bisa dipastikan yang bermasalah adalah adaptor kita ambil adaptornya kita lepas ini ya ini kunciannya ini adaptor nggak kelihatan ya nanti di kasih tau aja nanti ini kunciannya di sini ada kunciannya tempat masuknya ini kita ganti dengan adaptor yang baru atau yang normal ini biasanya rusaknya ini kalau nggak ada bunyi hit nah ini yang rusak kita coba ganti dengan adaptor yang masih bagus ingat ini ada semacam lubang tengah-tengah paskan dengan ini ada kita sampai ngancap ya terus kita coba nyalakan printernya Tantakan kabel Elektriknya Ini gak usah pasang scanner Dulu gak apa-apa Untuk printer Epson seri ini Bisa ya jalan tanpa scanner Kita coba nyalakan Nah bisa Berarti positif Karena Ini apa namanya Adapternya ya Kita coba Gak perintah buat print Atau USB nya lupa Nah ini Positif penyebabnya Karena adapter Nah buat teman-teman yang memperbaiki printer Sari Epson ya Kalau bukan adapter penyebabnya Buat katakan ya Tapi ketika dibuat nge-print Dia langsung mati lagi Berarti headnya yang short Bisa kabelnya ini Yang ke fleksi Ya Kita rakit kembali Terus kita Apa namanya Kabari Pemiliknya Apakah printer ini Mau ganti adapter Atau tidak Ya Kita Matikan printernya Cabut kabel listriknya Cabut kabel USB nya Jadi ketika ngancapkan kabel-kabel Usahakan Kondisi kabel listrik Dicapai Kita Rakit kembali Tinggal Masukkan ke Pangkonnya Atau kunciannya Dan Klek Bunyak bunyi Sampai bunyi klek Nah Seperti itu Terus Ini Ini Lewat bawahnya Lewat bawahnya ini Seperti ini Kita Pasang dulu Scanner nya Strok Scanner nya Kita Pasang kabel Kopsi nya Sampai jumpa 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 selamat menikmati ya ini berada di bawah casingnya ini ini juga pasang masukkan tengah-tengah sana ini udah pas baru masukkan di bawah terobat selamat menikmati jadi seperti itu caranya menentukan penyebab dari mati total kalau kabel listrik ini dicolokkan ada bunyi nyit itu itu berarti yang bermasalah botnya karena tidak ada aliran dari power supply ke printer ke bot tapi kalau dimasukkan ke printer tidak ada bunyi nyit itu berarti adaptornya bisa juga ini tombol cara ngeceknya seperti itu cari dulu yang paling mudah adaptor terus cek tombol cek di bot biasanya diffusenya, springnya transistor dan diode juga bisa harus dicek satu-satu penyebabnya kalau dibuatnya kalau dibuat tentukan juga penyebabnya apakah karena headshot karena listrik naik turun volatilistrik naik turun atau karena konsert faktor dibuat sarang smooth bisa juga ya itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton